Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tugas yang sudah saya selesaikan Selama beberapa waktu terakhir Tugas ini tidak hanya memadukan karyawan teknis Tapi juga memanfaatkan konsep-konsep yang kita percaya selama keyboard game ini Hari ini saya akan mempercayakan sebuah alat yang tidak dapat memenuhi suhu dan kelembapan Tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengatur batas ambang sensor Serta mengendalikan tiga buah led dan sebuah budget Semua fitur ini akan terhubung melalui Blink for Service Memberikan kita akses yang mudah di mana saja Kita hidup di arah di mana internet opting menjadi semakin relevan Dengan meningkatkan konektas internet dan perangkat yang tidak terhubung saat ini Kita memiliki kesempatan untuk menciptakan solusi yang cerdas Dan terhubung untuk memantau dan mengontrol lingkungan sekitar kita Tugas ini juga menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan sensor IoT Sensor juhu dan kelembapan Membantu kita memahami kondisi lingkungan Sementara sensor ambang batas mungkin kita mengambil tinggalkan Secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi atau terlewati Selain itu Kita juga menggunakan led dan buzzer untuk memperluas funktional Kondisi alat ini dengan memberi respon visual Dan suara terhadap kondisi yang kita ukuran Ini membantu dalam memberikan informasi secara langsung kepada pundunan Tanpa harus melihat layar perangkat yang terhubung Melalui presentasi ini Saya berharap dapat memberikan kewawasan yang berdunan Dan memotivasi kita semua untuk menjelajahi lebih dalam dunia IoT Saya juga berharap tugas ini dapat menjadi di awal bagi kita semua Untuk mengembangkan solusi yang lebih canggih dan bermanfaat di masa depan Tanpa menunggu lebih lama Mari kita mulai dan jelajahi bersama bagaimana alat ini bekerja Dan bagaimana kita dapat memakbaskannya dalam berbagai aplikasi Sebelumnya Saya akan menjelaskan tentang langkah kerja Dari alat tersebut Di sini Di mana alat sensor Mengirimkan data melalui matbis Yang kemudian dibaca oleh kontroler Atau WMCU Kita menggunakan EXPO ke-2 Yang kemudian diproses dan dikirimkan menuju server planning Dari server ini sendiri kita akan mendapatkan informasi Dari hasil pembacaan sampel tersebut Baik berupa tantratisasi Maupun kelembapan dalam persen Begitulah statusnya Dan ambang batas Dan di sini Melalui web server Kita akan mengontrol Terhadap fungsi led yang ada di dalam unit kita Begitu pula dengan bahasa ringan Baik Kita akan melanjutkan ke tahapan Pemprograman Baik Di sini Langkah kerja yang pertama Adalah kita memasukkan library Kode dimulai menyertakan beberapa library yang diperlukan Seperti Wifi 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 Blink Simple S3-2 Modus master Kemudian software serial Selanjutnya Kita juga bisa menambahkan ID Template Maupun nama project Dari Blink kita Yang nantinya kita akan baca dari web servernya Dimana ID itu berada Dan nama dari project Dari Kemudian Kita di sini telah mendifinisikan Vostanta dan variable Kode dimana mendifinisikan beberapa kontansa Seperti M-Max 485 Kemudian serial Basit Nomor sensor Temperatur sensor Led Pin Begitu pula dengan Passcode Untuk Wifi Selainnya kita Dan ditambah untuk project unique Dari Blink Bersendiri Nantinya akan kita ambil dari Blink Baik Kemudian Selanjutnya Kita masuk pada Setup Dimana Pada fungsi saat alp ini Mengkonfigurasikan awal Termasuk Mengatur Pin-pin Video Mulai dari Koneksi serial Komunisiasi Modbus Komunisiasi Koneksi Wifi Terhadap Blink Dan mengatur Interval Untuk Pengiriman Bata Sensor Ke Server Blink Kemudian Fungsi-fungsi Utilitas Fungsi-fungsi Utilitas Ada beberapa Fungsi-fungsi Utilitas Yang diguniskan Dalam Code Blink Ini Yang pertama Itu adalah Kita Membuat Pratransmission Dan Post Transmission Terhadap Sensor Yang kita Pergunakan Karena Disini Kita Menggunakan DH Maka Kita Menggunakan Card Transmission Maupun Post Transmission Kemudian Selanjutnya Sini Kita Membuat Parameter Pengiriman Data Sensor Pengiriman Data Sensor Baik Melikuti Status Kemudian Hasil Pembacaan Dari Sensor Suhu Maupun Sensor Kelembapan Kemudian Status Dari Sensor Kelembapan Selanjutnya Yang akan Kita Kampilkan Pada Server Blink Kemudian Selanjutnya Kita Juga Akan Pengecekan Terhadap Temperatur Satu Yang akan Dibaca Kemudian Oleh Ini Dan Akan Dikirimkan Mungkin Blink Kemudian Kemudian Kita Akan Melanjutkan Pada Bagian Looping Pada Bagian Looping Di sini Berada Berisi Kode Yang Akan Dijalankan Secara Tulang Mencaput Menjalankan Blink Menjalankan Waktu Ataupun Timer Membaca Sensor Memberikan Status Koneksi Wifi Serta Memeriksa Dan Menatur Status Light Ambang Batas Sudu Ambang Batas Kelembapan Dan Pengaturan Buzzer Berdasarkan Input Dari Blink Itu Sendiri Selan 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 Akan Kembali Menuju Gording Awal Di mana Kita Menyelesaikan Di mana Terhadap ID Templatenya Maupun Penamaan 述ara Templaten Sengdiri Dan Persiapuan Terhadap Server Blink Yang Diri Dan Yang Pertama Kita Membuat Template kita mau buat template, disini kita masuk pada posisi data stream disini saya menyediakan dan memasukkan 3 buah led kemudian permintaan terhadap sensor batas ambang terhadap suhu kemudian status pada suhu, kemudian temperatur yaitu suhunya dari pembacaan sensor kemudian humidity yaitu pembacaan dari sensor untuk lembapan kemudian nanti akan menampilkan status dari kelembapan itu sendiri yang kemudian nomor 9 kita juga menambahkan batas ambang terhadap kelembapan dan selanjutnya yang terakhir kita juga menambahkan base dari sini data stream ini kemudian kita masuk ke web dashboard yang akan ditampilkan di depan web dashboard saya mempergunakan disini adalah adalah switching baik status dari status temperatur, status kelembapan kemudian hasil pembacaan temperatur hasil pembacaan kelembapan begitu pula fungsi dari tombol-tombol ada tiga kualit kemudian satu tombol untuk basic kemudian selanjutnya saya menambahkan fungsi slider untuk mengatur terhadap ambang batas temperatur maupun ambang batas pada kelembapan baik baik hujan untuk yang di status kita ubah posisinya menjadi string jangan lupa teman-teman ubah ini menjadi string baik baik karena kita sudah ini selanjutnya kita akan langsung menuju ke unit baik di dalam unit home ini kita akan menamakan sebuah nama unit kita yaitu menu bagi nah di tujuh sebelah kanan disini kita mendapatkan link template id link template id itu yang kita masukkan di dalam login utama kita dimana link template id yang pertama kali ini kita masukkan agar ini bisa teruturin dan terjadi dan terjadi site maupun template name jadi nama unitnya ya nama unitnya atau ini juga sama kedua ini yang kita masukkan terhadap kode kita selanjutnya pada kode juga akan bertanya terhadap kode unik yang ada pada di mana kita bisa mendapatkan kode unik ini kode unik ini kita bisa langsung maju ke template setting temor untuk kode unik ini device info pertama kita masuk ke device kemudian selanjutnya kita masuk ke device info device kemudian masuk device info ini kita juga akan mendapatkan seperti yang tadi adalah template ID template name kemudian kode unik ataupun token dari pada kode unik sendiri yang kita masukkan ke dalam kode unik kita baik selanjutnya kita akan hubungkan kode unik ini ke unik yang kita upload ke unik kemudian kita sambungkan unik kita set-set power baik sekarang posisi unik telah hidup kita akan melihat status disini adalah online ini yang menandakan bahwasannya unik kita dengan pin ini telah terhukum baik saat itu kita akan langsung kembali ke dashboard baik di dalam dashboard kita akan melihat angka dari temperatur saat ini yang kemudian ada kelembapan saat ini begitu pula status yang sudah kita atur tadi dalam batas ambang baik itu akan menghasilkan statusnya suhu sedang begitu pula dengan status terhadap kelembapan yaitu kelembapannya normal berdasarkan batas ambang yang sudah kita atur sebelumnya dan selanjutnya ada di sebelah kanan ini sebuah cat dimana menampilkan dari perubahan angka dari pembacaan suhu ini dapat dilihat suhunya dari 31 dan terus akan berjalan secara real time baik selanjutnya kita akan mengatur dari fungsi light menggunakan tombol switching yang ada pada bling ini sama-sama kita coba atur yang di light 1 baik hidup kemudian light 2 kemudian light 3 nah dikarenakan biaset saya menalami kondisi trouble saya mengganti fungsi buzzer saya pada unit saya menggunakan light jadi seharusnya menggunakan buzzer tapi di unit saya menggunakan light karena ketika ada unit buzzer yang pada unit saya baik kita hentikan buzzer nya dalam posisi saat ini adalah 7 saat kita matikan kita akan mati baik ini saat ini sudah telah berfungsi dengan light begitu pula kita dapat mengatur terhadap batas ambang saat ini batas ambang ini adalah sunyi sedang gelombakan normal bagaimana dengan bilangannya ini kita naikkan 40 percaya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini status dari kelembapan juga berubah, yaitu kelembapan yang sangat tinggi. Terima kasih. 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 Terima kasih.